Hello guys, aku pengen live sebentar aja sambil makeup-an. Oh iya aku mau nyoba pakai teknik foundation baru. Jadi aku tuh bakal pakai foundation yang warna keterangan sama foundation yang warna kegelapan. Ini yang warna yang lebih terang ya. Itu pakai fondi apa? Oh iya aku lupa bilang ini Ape pakai HD foundationnya dari Lume Colors. Untuk yang warna lebih terang, aku pakai yang shade light. Dan yang untuk warna yang lebih gelap, aku pakai shade yang set. By the way, teknik ini kematis foundation ini bisa jadi tips loh kalo kamu tuh salah beli warna foundation. Untuk yang shade light ini aku pakainya di bagian tengah muka ya. Seperti di under eye, di dabu, dan jangan lupa di bagian t-zone. Oke next aku mau pakai foundation yang warna lebih gelap. Ini yang shade sand. Jadi aku pakainya di bagian yang biasanya di bronzer atau di contour. Kayak di tulang pipi. Aku juga bakalan pakai di sisi hidung kayak gini. Emang hasilnya gak bakalan aneh kak. Tenang aja guys, trust the process ya. By the way, foundation dari Lume Colors itu full coverage banget. Jadi aku gak harus pakai concealer lagi karena udah se-full coverage itu. Oke, pakai brush yang udah bersih aku mau blend bagian gelapnya ya. Pokoknya kuncinya itu di blend ya. Oke ini aku udah selesai nge-blendnya. Dia tuh bikin muka berdimensi kan. Tapi tetep natural sama sekali gak nge-block atau patchy gitu. Bagus banget hasilnya. Terus langsung aja mau aku set fondingnya. Ini aku pakai Luce Powder dari Lume Colors juga. Luce Powder ini tuh partikelnya lembut banget. Liat deh dia kayak ada pore blurring efek gitu. Terakhir aku mau pakai Velvet Cream Lipstick Lume Colors. Ini warnanya cantik banget. Dan liat deh dia tuh gini banget teksturnya. And ini dia hasil makeupnya. Aku suka banget deh sama teknik mix kedua foundation ini. Dia tuh tetep natural tapi masih dimensi ke muka gitu kan. Bagus banget hasilnya. Kayak emang habis itu mau kemana. Aku mau jalan-jalan tapi masih lama sih. Jadi aku nge-live dulu. Oke guys kayaknya aku mau n-live sekarang. I will see you guys later. Bye bye.